Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe, Like and Share Futuhul Goib, Karya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Rohimahullah, Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan tuntunan secara praktis untuk menjadi seorang hamba yang takwa Marilah berguru kepada beliau dengan cara mengikuti dan menyikapi 80 risalah tuntunan beliau secara utuh dalam kitab Futuhul Goib Sangatlah jarang dijumpai sebuah kitab yang sangat gampang dipahami oleh siapapun yang sungguh-sungguh ingin mempraktekkan agar menjadi hamba yang takwa Cinta, hidup dan mati ikhlas hanya untuk Allah dan menjalankan syariat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka itulah yang menjadi wali-wali Allah setelah kenabian ditutup Setiap orang akan meraih keberhasilan hidup jika mau melaksanakannya sebagaimana menjadi harapan Imam Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani seorang ulama besar ahli fikih, mashab Hanafiah dalam kitabnya Futuhul Goib atau pembuka rahasia ke Goiban Terjemahan kitab Futuhul Goib 80 risalah Risalah 62-65 Risalah 62 Alangkah mengherankan bila kamu selalu mengatakan bahwa si Anu itu dekat kepada Allah tetapi si Anu itu jauh dari Allah bahwa si Anu itu diberi karunia sedangkan si Anu itu tidak diberi bahwa si Anu itu dikayakan sedangkan si Anu itu dimiskinkan bahwa si Anu itu disehatkan tetapi si Anu itu disakitkan bahwa si Anu itu dimuliakan tetapi si Anu itu dihinakan bahwa si Anu itu dipuji sedangkan si Anu itu dicaci dan bahwa si Anu itu dibenarkan, sedangkan si Anu itu disalahkan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia itu satu dan bahwa yang satu itu menyukai kesatuan di dalam perkara cinta dan menyayangi orang yang cintanya hanya satu, yaitu kepada dia? Jika kamu dibawa untuk dekat kepadanya melalui selain dia, maka cintamu kepadanya itu akan ternoda dan tidak lagi satu. Sebab, kadangkala terlintas di dalam pikiranmu bahwa kamu bisa mendapatkan karunia dan keberkatan itu lantaran melalui selain dia itu. Akhirnya, cintamu kepada Allah akan tercederai. Allah yang maha besar cemburu kepadamu, karena kamu telah menyekutukan cintamu kepadanya dengan cintamu kepada yang selain dia. Oleh karena itu, dia menahan tangan orang lain untuk menolongmu, menahan lidah mereka untuk memuji kamu dan menahan kaki mereka untuk melangkah menuju kamu, agar dengan demikian mereka tidak dapat memalingkan kamu dari dia sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hati itu telah dijadikan sedemikian rupa, sehingga seseorang itu terpaksa mencintai orang yang memberi kebaikan dan membenci orang yang memberi mudarat kepada dirinya. Jadi, Allah menahan seseorang untuk berbuat baik terhadapmu sampai kamu menyadari keesahannya, dan mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa membagi kecintaan, baik secara lahir maupun batin dan baik ketika bergerak maupun ketika diam, sehingga kamu menyadari bahwa tidak ada kebaikan yang datang, kecuali kebaikan yang datang dari Allah. Kamu menyadari bahwa segala kebaikan dan kejahatan itu semuanya datang dari Allah SWT, dan kamu terus hilang dari makhluk dan diri kamu sendiri, dari kehendak dan keinginan kamu sendiri, dan apa saja selain Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Setelah itu, barulah tangan mereka akan dibukakan untuk kamu dengan kemurahan dan pemberian mereka, dan lidah mereka akan memuji kamu. Kemudian, kamu akan dipelihara dengan sebaik-baiknya di sepanjang masa, baik di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, janganlah kamu bersikap kurang sopan. Lihatlah orang melihat kamu. Jagalah orang yang menjaga kamu. Cintailah orang yang mencintai kamu. Jawablah orang yang memanggilmu. Peganglah tangan orang yang memegangmu dari jatuh tersungkur, yang membawamu keluar dari gelapnya kejahilan, yang menyelamatkanmu dari kebinasaan, yang membersihkan kotoran-kotoranmu, yang mengeluarkanmu dari kehinaan, yang melepaskanmu dari cengkeraman hawa nafsu iblismu, dan yang mengasingkan dirimu dari teman-temanmu yang jahil, dan menghalangimu untuk menuju Allah. Berapa lamakah kamu akan tetap tinggal bersama hawa nafsu kebinatanganmu, bersama makhluk, bersama kehendak dan keinginanmu, bersama keingkaranmu, bersama kehidupan dunia dan akhiratmu, serta bersama apa saja selain Allah. Mengapa kamu menjauh dari pencipta makhluk dan yang mewujudkan segalanya, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, tempat kembali dan tempat bermula segala sesuatu, yang memiliki hati dan kedamaian jiwa, yang meringankan beban, yang memberi karunia dan yang memberi rohmat dan nikmat. Risalah 63 Pernah di dalam mimpiku seakan-akan aku berkata, Wahai kamu yang menyekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri di dalam pikiranmu, dengan makhluknya di dalam perbuatan lahirmu, dan dengan keinginanmu di dalam perbuatanmu. Mendengar seruanku itu, orang yang berada di sisiku bertanya, Apa yang terjadi? Jawabku, ini adalah sejenis ilmu kerohanian. Risalah 64 Pada suatu hari, suatu perkara telah mengecawkan pikiranku. Batinku terasa berat menanggung beban itu. Kemudian aku memohon kesenangan dan kesentosaan serta jalan keluar. Aku ditanya tentang apa yang aku inginkan. Aku berkata, Aku menginginkan kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya dan suatu kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Kemudian, aku pun ditanya lagi tentang jenis kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, dan jenis kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Aku menjawab, kematian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, ialah kematian ku dari jenis ku sendiri supaya aku tidak melihatnya, baik yang memberikan manfaat maupun memberikan mudarat, dan kematian dari diriku sendiri, dari keinginanku, tujuanku dan harapanku dalam hal keduniaan dan keakhiratan, sehingga aku tidak berada dalam semua ini. Sedangkan kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya, ialah kehidupanku dengan perbuatan Tuhanku di dalam keadaanku, yang tidak ada wujud di dalamnya, dan kematianku di dalamnya adalah wujudku dengannya. Oleh karena aku telah mengetahui hal ini, maka ini menjadi tujuanku yang paling berharga sekali. Risalah 65 Mengapa kamu marah kepada Allah lantaran doamu lambat diterimanya? Kamu mengatakan bahwa kamu telah dilarang meminta kepada orang dan disuruh meminta kepada Allah saja. Kamu memohon kepadanya, tetapi dia tidak memperkenankan permohonanmu. Inilah jawabanku untukmu, apakah kamu seorang yang merdeka atau seorang budak? Jika kamu mengatakan bahwa kamu itu seorang yang merdeka, maka itu menandakan bahwa kamu adalah seorang kafir. Tetapi, jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah budak, maka aku akan bertanya padamu, apakah kamu akan menyalahkan Tuhanmu sendiri lantaran ia terlambat memenuhi permintaanmu, ragu tentang kebijaksanaan dan rohmatnya kepadamu dan kepada seluruh makhluk, dan ragu tentang ilmunya yang mengetahui segala perkara? Atau, apakah kamu tidak menyalahkan Allah? Jika kamu tidak menyalahkannya dan mengakui kebijaksanaannya di dalam melambatkan penerimaan doamu itu, maka wajiblah kamu bersyukur kepadanya, karena dia telah membuat peraturan yang sebaik-baiknya untukmu, memberikan faedah kepadamu dan menjauhkanmu dari mudarot. Jika kamu menyalahkan Tuhan dalam hal ini, maka kamu adalah seorang yang kafir. Sebab, dengan menyalahkannya itu berarti kamu menganggap Tuhan tidak adil, padahal dia mah adil dan sekali-kali tidak zolim terhadap hamba-hambanya. Mustahil jika dia itu tidak adil. Maha suci dia dari sifat-sifat yang tercelah. Ketahuilah, bahwa dia itu adalah Tuhanmu yang memiliki segalanya. Dia mengawasi segalanya. Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, istilah tidak adil dan zolim tidak berlaku bagi Allah. Orang yang zolim itu adalah orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa seizinnya. Mungkin kamu sendiri yang zolim, bukan Allah yang zolim. Maka, janganlah kamu menyalahkannya dalam perbuatannya yang tampak melalui kamu, walaupun itu tidak kamu sukai dan tidak sesuai dengan kehendakmu, dan meskipun pada lahirnya membahayakan kamu. Kamu wajib bersyukur, bersabar dan ridho dengan Allah. Janganlah kamu merasa kesal dan menyalahkan dia, karena mungkin hal itu akan memalingkan kamu dari jalan Allah. Kamu wajib selalu melakukan salat dengan ikhlas, berbaik sangka terhadap Allah, percaya kepada janji-janjinya, mentauhidkannya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya dan bersikap seperti orang mati ketika dia memanifestasikan takdir dan perbuatannya terhadapmu. Jika hendak menyalahkan juga dan terpaksa berbuat demikian, maka salahkanlah dirimu sendiri yang berisikan iblis dan ingkar kepada Allah yang maha kuasa. Lebih baik kamu mengatakan bahwa diri kamu yang zolim dan bukan Allah yang zolim. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Janganlah kamu benar-benar menuruti dirimu sendiri dan ridho dengan perbuatan dan perkataannya dalam semua keadaan, karena ia adalah musuh Allah dan musuh kamu. Ia adalah sahabat musuh Allah dan musuh kamu, yaitu setan yang dilaknat. Takutlah kamu kepada Allah. Berwaspadalah dan berhati-hatilah. Larilah dari musuhmu. Salahkanlah dirimu sendiri. Katakanlah bahwa dirimulah yang zolim itu. Dan katakanlah kepadanya ayat Allah ini, mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman. Quran Surah 4, Ayat 147. Dan ayat ini, akan dikatakan kepadanya. Yang demikian itu, adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Quran Surah 22, Ayat 10. Dan ayat ini lagi, sesungguhnya Allah tidak berbuat zolim kepada manusia sedikitpun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah 10, Ayat 44. Bacakanlah kepada dirimu ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan hal ini, dan juga hadit Nabi SAW. Perangilah dirimu sendiri karena Allah. Lawanlah dan bunuhlah dirimu itu. Jadilah tentara Allah dan Panglima perangnya. Karena diri itu adalah musuh Allah yang paling besar diantara musuh-musuhnya. Allah berfirman kepada Daud yang kurang lebih maksudnya ialah, Hai Daud, buanglah hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dalam kepunyaanku, melainkan hawa nafsu manusia. Hidupkan hatimu dengan selalu mengingat Allah, maka rezeki dicukupkan, hati selalu tenang dan dilindungi dari bencana kehidupan. La ilaha illallah wa Allahu akbar.